Bantu memikir Halo, selamat datang di channel Tandi Gomek Salam pertanian Sahabat Setelah aplikasi kapur pertanian atau kapur dolomit Dengan jeda waktu lebih kurang 40 hari Sekarang saatnya saya akan aplikasikan Pupuk kimia Kali ini saya menggunakan pupuk majemuk NPK mutiara 1616 Dan pupuk KCL Sahabat, mengapa saya menggunakan pupuk NPK mutiara 1616? Menurut dari berbagai referensinya Pupuk NPK mutiara lebih cepat narut Karena struktur penyusun nitrogennya mengandung 5,5% nitrat Dan 10,5% mengandung amonium Menurut rekomendasinya Kelapa sawit tanaman menghasilkan Unsur hara yang paling banyak dibutuhkan adalah Kalium atau K2O Karena pupuk NPK mutiara ini adalah pupuk seimbang Jadi untuk itu saya akan menambahkan pupuk yang memiliki Unsur kalium tinggi Yaitu pupuk KCL atau kalium klorida Yang memiliki unsur hara 60% kalium Berapa dosisnya per batang Untuk tanaman kelapa sawit Tanaman menghasilkan seperti ini sahabat Simak terus videonya Sampai selesai Sahabat Pada kesempatan ini juga Saya akan mereview secara singkat Menfaat dari pupuk NPK mutiara 1616 ini Pupuk NPK mutiara Mengandung hara yang seimbang di setiap butiran pupuknya Nitrogen dalam bentuk amonium dan nitrat Hara-hara dengan cepat akan tersedia Penanganan dan cara aplikasi yang mudah dan merata Dan kualitasnya sudah terbukti rendah debu Sahabat Untuk perbandingan takaran Di sini saya menggunakan dosis 2 berbanding 1 Untuk kelapa sawit tanaman menghasilkan Dosis kita sesuaikan dengan umur tanaman Menurut dari berbagai referensinya Kelapa sawit Usia tanam 3-8 tahun Membutuhkan pupuk NPK Sebanyak 5-5,5 kg per batang per tahunnya Kali ini saya akan mengaplikasikan pupuk NPK mutiara dan pupuk KCL ini Total keseluruhan yaitu sekitar 2,25 kg sampai 2,5 kg per batangnya Dengan perbandingan dosis yaitu 1,5 kg pupuk NPK mutiara dan 750 gram pupuk KCL Seperti biasanya Aplikasi pupuk kelapa sawit Yaitu dengan jarak 2-3 meter dari pangkal pohon Sahabat Di awal video tadi saya sudah mereview manfaat dari pupuk NPK mutiara 1616 Pada kesempatan kali ini juga Saya akan mengulas secara singkat Fungsi dari pupuk KCL mob atau murian oputas Fungsi pupuk KCL mob atau murian oputas Untuk tanaman kelapa sawit Sangat signifikan Yaitu Sebagai pembentukan protein dan gula Dan juga Sebagai pembentukan bunga dan buah Jika unsur kalium tidak tersedia dalam jumlah yang cukup banyak Di dalam tanaman kelapa sawit Maka Hasil produksi akan cenderung menurun Sahabat Demikianlah video saya kali ini Terima kasih telah menonton Jika dirasa bermanfaat Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan dibagikan ke sahabat-sahabat kalian yang lainnya Saya pamit Sampai jumpa di video selanjutnya